Pertemu kembali dengan channel Bawanti UJ Hari ini saya akan menerangkan simple fast 10 Bentuk verba menggunakan kata kerja bentuk kedua Lihat instruksinya ya, baik-baik Buat kalian dibaca dulu Part pertama Simple fast 10 adalah kata kerja lambau Meaning atau arti The past simple describe action which happened in the past And are finished often with object of time Oke, artinya ada di bawah ya, yang warnanya biru Lalu yang kedua ditandai dengan Like yesterday, last ago, one day, one of the years Artinya ada di situ ya, warnanya biru Kemalin, yang lalu, pada suatu waktu, pada suatu ketika Jadi pada pastian itu yang kita tentukan adalah pada ketelangan waktu Dan kata kerja bentuk Yang pertama contohnya tadi, bentuk positif Subject, kata kerja bentuk kedua plus komplemen Di negatif, kita juga menggunakan subject plus did not plus kata kerja bentuk pertama plus komplemen Untuk di negatif, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama Kalau tadi di awal menggunakan kata kerja bentuk kedua Di negatif, wajib menggunakan verb pertama Lalu yang ketiga adalah interogatif Diawali dengan Diawali dengan Date plus subject Plus kata kerja pertama Plus komplemen Lalu keterangan time up signal Signal, signal Yesterday, last ago, ago, dan seterusnya Pada contoh pertama We stay yet overnight at my uncle's house in Kuala Lumpur Stay, itu adalah kata kerja bentuk pertama Karena yang dipinta adalah kata kerja bentuk kedua Maka ditambah akhiran huruf ed Jadi stay yet Pada contoh kedua My brother and I spend most of our time entertaining our service at the recreation center Ini kenapa aku pakai spend? Spend itu adalah kata kerja bentuk kedua Soal kata dari spend S-P-E-N-D Spend Benda kerja bentuk kedua Selanjutnya, pada yang kedua Negative sentence Namanya negative sentence berarti Menidakkan Subject Plus did not Kata kerja bentuk pertama Plus komplemen Contohnya We Did not stay Kalau tadi pertama jadi stay yet Kembali ke bentuk awal jadi stay Overnight at my uncle's house in Kuala Lumpur Yang kedua My brother and I did not spend Spend ini adalah kata kerja bentuk Ber Nama Untuk keduanya adalah tadi Pakai T belakangnya Most of our time entertaining our service at the recreation center Negative sentence Subject Sorry Did Subject Satu komplemen Did you stay overnight at your uncle's house last holiday Diberi keterangan waktu Keterangan waktu yang sudah lampau Where did you and your brother spend Of your time during your holiday in Germany Diberi tanda tanya Oke Terima kasih Nah tadi sudah berdoa penjelasannya dengan cara jelaskan Sekarang Kalian harus semangat Semangat dan terus semangat Jangan lupa pakai masker ya Dan juga Juga kesehatan Terima kasih